Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-teman semua eh hari ini saya mau bahas ini ya mas bro Oh ganti gigi pompaoli motornya suprapit eh konsumsi masalahnya ini masalah ini biasanya kalau giri ini kalau enggak melepas bak samping sebelah kanan belah kanan sini ya lepas pompaolinya ini enggak bisa dilepas ya mas bro ya Nah kali ini saya mau membahas tentang ini ini ngelepas ganti pompaoli ini cuman tanpa melepas bak samping kanannya oke buat teman-teman jangan lupa like dan subscribe Oke yang bagi yang belum terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah subscribe kepada channel saya eh terima kasih banyak untuk semuanya para sub para subscriber semuanya Oke langsung aja kita mulai gimana caranya Pertama-tama kita harus sini ya mas bro ya ini di apa ya di jebol lagi pakai dicoplok kalau kamu mas bro ya komen ya cepat Oke selamat menikmati ini dia teman-teman ya udah udah lepas udah lepas dari besinya karet untuk besinya udah lepas ya oke langsung aja kita lepas langsung mudah tuh untuk sesi pelepasan ya tinggal puter aja ini ya maksudnya ya untuk temen-temen yang masih bingung nanti untuk pola pemasangannya ya perhatikan sini ini ini kan yang tebel sini yang tebel yang dalam yang tebel ini yang tipis oke kita lepas ya mas bro nah mudah tuh untuk pelepasan ini mudah sekali buat temen-temen semua oke kita bersihkan dulu nanti cara pasangnya kita mulai lagi oke ini saya bersihkan dulu nah ini deh temen-temen ya sudah saya bersihkan semuanya ini juga udah ini barunya ini yang tadi jangan lupa buat temen-temen ya kalau langsung pasang disini itu nggak bisa masuk ya mas bro ya ininya jadi ini harus dipotong ini harus dipotong nah ini panjangnya panjangnya berapa ya panjangnya 6,5 mm ya mas bro ya panjangnya ini panjang dreadnya ini ini maksimal 7 mm kalau nggak 7 mm nanti nggak bisa dipasang ya mas bro itu maksimal jadi ini saya bikin 6,5 mm oke langsung aja kita pasang ya untuk proses pemasangannya cukup mudah ya mas bro ya biasanya saya seperti ini caranya nah ini oke nah buat temen-temen yang memasang ini mas bro ya misalnya kayak gini nih nah ini ya yang ada tonjolannya lebih kecil nah ini di dalam yang posisinya seperti ini nanti ya oke seperti ini ya mas bro ya bisa dipahami masalah ini ya mas bro seperti ini buat temen-temen yang di rumah bisa bisa mengganti pembali sendiri di rumah bisa seperti ini ya caranya langsung aja kita kencangkan nah seperti ini ya mas bro ya oke ini ini udah kencang ini mas ini udah mentok oke oke sebut ini terus kita pasang sintriknya rantai sintrik nah misalnya gini mas bro ya pasang rantai sintrik nah pasti temen-temen ada yang bertanya mas ini nanti kalau dipotong seperti itu nanti awet apa enggak terus nanti terus bisa lepas apa enggak pasti temen-temen semua ada timbul pertanyaan seperti itu misalkan ini ya ini ini gear pom poli ini ini nggak mungkin bisa lepas sama asnya tadi selama mesin itu muternya bener maksudnya bener seperti ini kalau mesin asli kan dari sebelah kiri kan muternya kayak gini tuh bro nah kayak gini terus loh gitu nah terus pom poli itu kan muternya kayak gini terus nah kayak gini jadi ini otomatis ya mas bro otomatis karena dia jalannya mundur seperti ini jadi ini asnya tadi sama gigi pom poli ini ini otomatis dia ngencengin sendiri jadi nggak mungkin lepas ya mas bro ya kalau masalah doll setahu saya saya mulai belajar bengkel sampai sekarang punya bengkel sendiri jadi cara ini saya lakukan nggak ada yang pernah namanya doll bautnya ini dreadnya ini nggak ada yang doll belum pernah saya ngalamin doll asnya tadi ya mas bro ya selama asnya tadi masih normal ya mas bro ya bautnya ya jadi kayak gitu jadi sampai sekarang masih aman aja belum ada kayak gitu ya mas bro ya jadi selama sintrik ini rantai kamprat ini muternya seperti ini ya seperti ini mas bro ya ini otomatis dia kenceng sendiri gitu loh maksudnya otomatis dia itu kenceng nggak mungkin kendor gitu loh mas bro nah gitu ya karena arah mesin jalannya seperti ini nah kan kayak gini tuh nah berlawanan dengan arah jarum jam gitu jadi ini otomatis kenceng jadi gitu itu proses pelepasan dan pemasangannya ini ya mas bro cukup mudah toh kita aja dulu ya mas bro jangan lupa like dan subscribe untuk proses pemasangan ini buat teman-teman yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak untuk dukungannya kepada channel saya ini yaitu channel risk eating saya eri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati